Selamat pagi Bapak Ibu semuanya Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Saya harap semuanya sehat-sehat Dan hatinya senang-senang, secerah Dan senikmatnya musim hujan Dan saya mengucap syukur sekali Karena punya kesempatan kembali untuk berdiri di atas mimbar Tadi saya lihat-lihat ini mimbar, ini apa kok spesialnya Entah kenapa setiap kali pertama berdiri di sini Ini agak gemetaran-gemetaran sedikit Cuma hanya beberapa detik, setelah itu hilang Saya lihat-lihat ini apa, ada nuansa apa ini Rupanya gak gampang berdiri di mimbar ini Bapak Ibu sekalian Oleh sebab itu pada pagi hari ini Saya mengajak kita sama-sama belajar firman Tuhan Mari kita membuka Alkitab kita Dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia Galatia pasal 3 Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 Galatia pasal 3 Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 Sudah ketemu semuanya? Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 Satu, dua, tiga Secara itu juga lah Abraham percaya kepada Allah Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman Mereka itulah anak-anak Abraham Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi Oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham Olehmu segala bangsa akan diberkati Jadi mereka yang hidup dari iman Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu Mari kita berdoa Bapak kami di surga Sungguh Tuhan kami mengucap syukur Karena di setiap waktu Di setiap kesibukan di hidupan kami Kami punya kesempatan Demi kesempatan untuk berkumpul bersama Bernyanyi bersama Dan belajar firmanmu juga bersama-sama Tuhan adalah hal yang mungkin jarang bisa didapatkan oleh banyak orang di luar sana Di seluruh dunia Tetapi ini terjadi pada kami hari ini Maka kami sangat mengucap syukur Tuhan Oleh sebab itu Tuhan tolonglah Agar kami semua hari ini benar-benar diberikan hati yang bersungguh-sungguh mempelajari firmanmu Diberikan hati yang mencintai akan kebenaran firmanmu Dan berikan kami konsentrasi yang penuh Agar firmanmu kami bisa pahami dengan baik Dan pulang nanti kami mendapatkan berkat rohani dari firmanmu Terpujilah nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak ibu sekalian jemaat grafe yang saya kasihi dalam Tuhan Hari ini kita akan merenungkan satu topik Topik renungan kita sudah dicatatkan oleh lembaga Alkitab Indonesia hari ini Dibenarkan oleh karena iman Bapak ibu semua semuanya punya iman Amin Tapi Seperti apa iman itu Dan apa pengertian iman itu Saya yakin dan percaya kita semua di ruangan ini sudah sangat fasih Iman itu apa Iman adalah Iman itu meliputi dua Iman itu adalah dasar Dan iman itu bukti Kalau iman tidak punya dasar Maka imannya pasti salah Dan iman tidak bisa dibuktikan Ini bahaya juga Oleh sebab itu Alkitab memberikan definisi Bahwa iman itu adalah dasar dari segala satu yang kita harapkan Dan bukti dari segala satu yang tidak kita lihat Nah Bapak ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Saya yakin kita semua punya iman Kita semua percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat disini Oleh sebab itu hari ini Kita mau belajar Dibenarkan karena iman Dibenarkan karena iman Itu artinya iman yang sudah kita percayai Iman yang ada dalam diri kita hari ini adalah iman yang benar Kalau bukan iman yang benar Maka Tidak bisa dibenarkan oleh iman itu sendiri Dan hari ini kita akan cepat saja Karena kalau di jemaat depok Saya biasanya satu jam Cuma disini paling 55 menit lah Enggak Nanti pas saya itu lirik-lirik saya Baik Bapak ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Ada tiga hal utama yang akan kita pelajari mengenai Dibenarkan karena iman Dibenarkan karena iman Dibenarkan karena iman Itu artinya kita sudah punya dahulu iman yang benar Saya hari ini berbicara kepada orang-orang yang sudah pasti masuk surga Amin Berarti ketemu saya semua nanti di surga Oke puji Tuhan Yang pertama Dibenarkan karena iman Atau iman yang benar itu Adalah iman Yang bisa memberikan jaminan dan kepastian Ini dia pertama Iman yang benar adalah iman yang mampu memberikan jaminan dan kepastian kepada mereka yang beriman Hari ini di dunia banyak sekali iman Bahkan ada sekolah teologi namanya iman Tidak mengerti apakah bisa memberikan jaminan itu Iman Iman yang benar adalah iman yang bisa memberikan jaminan Kita buka Di dalam Roma pasal 1 Mari kita buka sama-sama Roma pasal 1 Ayat yang ke-16 dan ke-17 Kita baca sama-sama Supaya tidak ngantuk Roma 1 ayat 16 dan ke-17 1, 2, 3 Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Jadi iman yang benar itu Iman yang bisa memberikan jaminan Bisa memberikan kepastian Seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ke-17 Orang benar akan hidup oleh iman Jadi kalau iman itu saja tidak bisa diuji dan tidak punya dasarnya Ini di iman yang tidak mungkin bisa memberikan kepastian Ini adalah iman yang tidak mungkin bisa memberikan jaminan Hari ini Ini kalau kita lihat kekristenan bertumbuh di mana-mana Wah Di depok itu bapak ibu sekalian Yang namanya depok lama Depan belakang, kiri, kanan, besar, kecil, tinggi, rendah itu gereja Jadi anda pergi ke depok lama Tinggal pilih mau merek yang apa Ada kerasulan baru Tapi tidak ada kerasulan lama Bingung saya Macam-macam mereknya Tinggal pilih Tapi hati-hati Salah konsumsi makanan Itu bisa buat sakit perut Salah konsumsi makanan rohani Ini berbahaya Ini berbahaya Nah jawab ibu sekalian yang saya kasihatkan Tuhan Roma pasal 1 ayat 16 dan ke-17 tadi Menyatakan bahwa iman itu Orang yang beriman Iman yang benar Lahir dari pengajaran yang benar Itu di ayat yang ke-16 bilang Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Keyakinan yang kokoh dalam Injil Akhir-akhir ini Karena saya banyak tergabung dalam grup WhatsApp Saya sering sekali lihat Pak Suyento dibully terus Pak Suyento seorang yang paling yakin saja Emang gayanya mungsikan sudah saya tahu Kalau kita ngajarin sesuatu Dan kita tidak yakin yang kita ajar benar Ngapain kita jadi pengajar Kan begitu Wah hebat Pak Suyento sekalian yang saya kasihatkan Tuhan Kita punya keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah Injil itu apa? Apa Pak Su? Injil itu kabar baik dan kabar buruk Kabar baiknya bagi mereka yang merespon Karena akan selamat Tetapi kabar buruknya adalah Bagi mereka yang tidak mau merespon Dan tidak mau mendengarkan sama sekali Ini kabar buruk Jadi kalau dalam kertas ujian Anak-anak menjawab Ya itu separuhnya benar Injil adalah kabar baik Itu nilainya separuh sebenarnya Injil itu sebenarnya kabar buruk Bagi mereka yang tidak merespon dan menerimanya Dapat biasa sekalian yang saya kasihatkan Tuhan Jadi dibenarkan karena iman Itu karena kita punya iman yang benar Ini kalau saya tanya Kalau mati masuk surga Pasti angkat tangan semua Tadi saya sudah tidak usah tanya Pak Suyento sudah sering tanya pasti Itu artinya Semua yakin bahwa iman yang kita pegang hari ini benar Dan kalau iman yang kita pegang hari ini benar Mengapa kita yakin masuk surga Kayak orang paling sombong aja Ya karena iman yang saya pegang hari ini Yang kita percaya hari ini Bisa memberikan jaminan Dan juga kepastian Hari ini kan banyak sekali tawaran-tawaran ini Dan itu Wah jaminannya Uang kembali Jaminannya Apa Tapi hati-hati juga Kadang-kadang tidak kembali juga Kita buka dalam Roma Pasal 5 Roma Pasal 5 Ayat yang pertama Kita baca sama-sama Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Sebab itu Kita yang dibenarkan karena iman Kita hidup dalam damai sejahtera Dengan Allah Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus Nah ini yang saya bilang di awal tadi Bahwa iman yang benar itu Bisa memberikan kepastian dan jaminan Jaminan apa Damai sejahtera Dengan Allah Oleh Yesus Kristus Damai Bagaimana Bapak Ibu Jemal sekalian Mendefinisikan arti damai Kalau saya tanya lagi Apakah semua damai Pasti semua angkat tangan Betul Tapi bagaimana Mengartikan damai itu Damai Pak Lagi dapat bonus tahunan Wih damai Hujan berkat Tetapi dalam kondisi Kondisi Yang kita tidak suka Apakah damai itu Tetap ada Orang Kristen itu punya penghiburan Yang tidak dimiliki oleh orang di luar sana Kalau kita damai Karena kita nyaman Enak Itu mah biasa Tetapi kalau mampu hidup damai Dalam sebuah tekanan Apalagi dalam kekurangan Itu Itu damai dari Tuhan Gak apa-apa Gak punya banyak hal di dunia ini Karena kita musafir Betul gak Mana ada musafir yang kaya raya Kita ini numpang sementara Alkitab sering bilang apa Ini kemah Kemah Yang namanya kemah itu bukan tempat permanen Kemah bisa rusak Kemah Di dunia ini kita numpang KTP kita surga Kalau yang sudah percaya Mudah-mudahan semua percaya disini Kalau kita yang sudah percaya Kita adalah kewargaan negara surga Katanya Bukan lagi di dunia Oleh sebab itu Kalau susah di dunia Itu hal yang wajar Karena kita numpang sementara Tetapi kalau ada yang Mau nyaman-nyaman Hidup tenang Damai di dunia Kelihatannya Belum punya domisili disana Di surga Oh babi itu sekalian Yang saya kasih sama Tuhan Iman yang benar Adalah iman Yang memberikan jaminan Setiap pagi kita bangun Tuhan terima kasih Pagi ini Bisa menghirup udara baru Semoga kita semua selalu berdoa Kalau pagi Saya berdoa Tuhan Terima kasih Udara baru bisa dihirup Bisa beraktifitas hari ini Terima kasih Tuhan Karena Malam itu misteri Tidak ada satu orang pun Yang bisa tahu Apa yang terjadi Pada saat kita tidur Kalau besoknya Tidak bangun Itu bahaya Bahaya kalau belum diselamatkan Tapi kalau sudah diselamatkan Bangun-bangun Ketemu Paulus Wah mimpi apa Ini Ketemu Pak Paulus Ya itu puji Tuhan Pak Paulus kalian yang saya kasih sama Tuhan Coba cek lagi Saya apa yang saya percaya hari ini Tidak semua orang yang ada di GBA Pasti selamat Hati-hati ya Tetapi minimal untuk cari keselamatan GBA ada Jangan sampai Seperti pepatah Tikus mati di lumbung padi Saking sudah terbiasanya Saking sudah terbiasanya Mendengarkan injil keselamatan Tiap minggu Radio Apalagi sekarang sudah ada live di Facebook Sudah terbiasa Jadi sudah tidak menjadi barang yang aneh lagi Jadi tidak menjadi sesuatu yang menarik lagi Karena sudah terbiasa Hati-hati Belum tentu semua yang berduduk disini Kesurga loh Mesti cek lagi Tapi kalau mau tahu jalan kesurga Mesti duduk disini Ngerti ya perbedaannya Nanti kalau gak ngerti Tanya Pak Suento Yang kedua Yang kedua Dibenarkan karena iman Iman yang benar adalah Iman yang bisa memberikan jaminan Kapanpun Tuhan panggil Dimanapun Saya pasti bersama dengan dia Ini jaminan yang tidak bisa dimiliki orang luar Kedengarannya agak sedikit sombong memang Ya memang begitu Alkitab bilang Tapi kalau bermegah Bermegah dalam Tuhan saja Gak usah teriak-teriak di luar Hei masuk neraka semua ya Saya surga Gak usah Gak usah seperti itu Mendala bermegah di dalam Tuhan saja Itu kepastian Kepastian Yang kedua Iman yang benar itu Selain memberikan jaminan dan kepastian Adalah iman yang mampu mendidik orang-orang yang ada di dalamnya Saya baru ketemu Dulu Ketemu jemaat GBIA Saya kagumnya luar biasa Jemaatnya hebat Hebat dalam menyampaikan apa yang dia dengar Kalau dulu datang ke gereja pulang Ditanya lagi gak tahu Ke gereja lagi datang Ditanya gak ngerti Oh ini beda dengan jemaat GBIA Dimanapun Termasuk di Grafe Karena iman yang benar Iman yang mendidik orang-orang yang percaya kepadanya Sekarang kan lagi heboh-hebohnya masalah Natal ya Enggak habis-habisnya masalah Natal 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 Dan sebagainya Ada yang memaknainya dengan salah kaprah Kalau saya bilang Natal hari ini Yang Desember ini Ini sudah menjadi berhala besar Mohon maaf kalau ada yang masih Desember disini Tapi itu berhala besar Karena disitulah orang rebut-rebutan Kalau bisa rumahnya paling-paling banyak dekorasinya dari tetangganya Kalau bisa makanan di rumahnya paling lezat daripada tetangganya Kalau bisa gerejanya paling heboh pasang tenda sampai keluar Supaya dilihat dan sebagainya Belum lagi hal-hal yang lain Berhala Saya katakan bagi ibu sekalian Orang Kristen yang Alkitabiah Itu tidak punya hari raya apapun Amin Ragu-ragu Nanti tanya Pak Sento Kalau tidak punya hari raya Apa yang mau dirayakan? Kita harus ubah sedikit terminologi Memperingati Kita memperingati banyak Tapi bukan merayakan Karena kata raya Merayakan berasal dari kata dasar raya Raya itu artinya besar Kalau kita merayakan sesuatu Berarti kita membesarkan sesuatu Kolosa 2 ayat 16 dan 17 Bunyinya apa? Jangan ada orang yang menghakimi kamu mengenai makanan, minuman Hari raya, bulan baru, dan hari sabat Semua itu bayangan Wujudnya adalah Kristus Hari ini Kristus sudah datang? Sudah Kalau begitu bayangannya dipakai enggak? Ya enggak salah Kalau kamu masih merayakan sesuatu Itu sama dengan menolak kedatangan Yesus Yang Pak Sentos sering berikan ilustrasi Mobil Janji Mobil tahun depan akan mobil ini, merek ini, merek ini Mobilnya datang Brosurnya enggak perlu lagi Karena brosurnya enggak ada gunanya Tapi brosur itu ada gunanya sebelum mobil itu datang Supaya ingat terus bahwa Pak Dede akan kasih saya Mobil Mercy Keloran terbaru nanti Misalnya Dua tahun lagi Itu harus saya pegang sebagai bukti Pak Lima hari lagi dua tahun Tapi kalau sudah sampai pas dua tahun dan mobilnya sudah ada dalam rumah Plus dikadoin lagi itu Brosurnya untuk apa? Untuk kipas-kipas Untuk bungkus-bungkus Lalu kalau sudah lecek, buang Karena brosurnya tidak bisa dikendarai Mobilnya yang dipakai Kekristenan yang ada di dunia, di Indonesia hari ini Terbalik Lebih suka pakai brosurnya, mobilnya enggak mau Ikut itu yang saya bilang tadi Natal hari ini Di luar sana itu berhala besar Bentuk penolakan terhadap Kristus secara besar-besaran Bentuk penolakan Bentuk penolakan Tetapi orang GBA beda Karena iman yang benar tadi Mampu mendidik Membuat setiap orang yang percaya kepadanya Bukan tambah bodoh Maaf Tapi tambah pintar Ada satu orang yang Dulu saya PA Sekarang sudah meninggal Enggak tahu Enggak tahu dia PA beberapa kali ini Sudah percaya Tuhan atau belum Cuma dia pernah pergi Satu gereja yang besar di Depok Saya tahu, enggak usah sebut mereknya Dia bilang begini Pak, saya datang ke gereja Pendetanya bilang apa? Enggak usah pakai logika, Pak Enggak usah pakai logika disini Rasakan saja Masanya apanya yang dirasain Pak, biarkan Rasakan saja, Pak Enggak usah pakai logika Wah, ini model apa Kalau ke gereja tidak pakai otak Padahal saya lihat Banyak mobil-mobil mewah situ Berarti tata-rata pengendaranya Tidak pakai otak Karena tidak usah pakai otak Aduh, dia cerita Di PA Nah, sekarang Bapak hari ini Pakai otak, enggak sih? Pakai, Pak Dulu dia kelas di Cibubur Sempat ikut sebentar Kemudian sudah dipanggil Tuhan Ya, babi sekalian yang saya kesam Tuhan Kita buka dalam Filemon Filemon Pasal 1 Ayat yang ke-6 Kita baca sama-sama Filemon pasal 1 Ayat 6 1, 2, 3 Dan aku berdoa Agar persekutuanmu Di dalam iman Turut mengerjakan pengetahuan Akan yang baik Di antara kita Untuk Kristus Perhatikan disini Iman itu Iman yang benar tentunya Adalah iman yang mampu Mengerjakan pengetahuan Membuat orang yang percaya Di dalamnya Semakin hari bertambah pintar Tambah cerdas Tambah bisa melihat Segala jenis kesalahan Tambah bisa menilai Segala sesuatu Itu iman yang benar Nah sekarang Cek masing-masing Iman saya ini Membuat saya Tambah pintar Tambah ngerti Atau sebaliknya Kalau membuat saya Tambah paham Tambah ngerti Dan bisa membedakan Mana yang salah Mana yang tidak Oh itu berarti Imanmu benar Tetapi kalau Kalau iman Ma Imannya Masih belum bisa membedakan Ah yang penting Kristen lah pak Yang penting Gereja Semua gereja sama Yang penting Yesus Kristus Yang penting pak Ini Ini Tipe yang belum Bisa membedakan Tipe yang bisa Ini Tipe yang belum Punya iman yang benar Saya Sejak belajar Kebenaran Dan sekarang Menjadi pengajar Kebenaran Sangat bisa melihat Segala Aktifitas Segala Apa namanya Kejadian Kejadian yang terjadi Hari ini Bukan menuju Ketambah baik Tapi menuju Ketambah Lebih buruk lagi Kemarin Kalau tidak salah Atau dua hari yang lalu Gak sengaja Puter TVRI Natal Nasional Nonton sebentar Pengen tahu Apa sih yang dibuat disitu Yang kotbahnya siapa Pak D Dia kan kotbah pidato Karena tema Natal hari ini apa Jadi sahabat Untuk semua orang Umum Sampai Kepada Pegelaran Drama Dramanya Ada satu ayat Yang dikutip Kasihilah Sesama Manusia Seperti dirimu Sendiri Kasihilah Maksudnya Kasihilah orang lain Tetapi Terutama Saudara-saudara Seiman Terutama Saudara-saudara Iman Saya tunggu-tunggu Kok gak ada disebut Kompromi Karena gak mungkin Nanti bisa pulang Karena banyak iman Yang hadir Di Natal Nasional Karena yang diminta Hanya mengasihi Yang seiman saja Ya Tapi sekalian Yang saya kasih Tuhan Orang lihat Wah Ini Katanya Adalah Bentuk Saling Menghargai Persaudara Indonesia Itu ya Begini Banyak orang Yang memberikan Jempol Banyak orang Yang mengapresiasi Acara tersebut Tapi saya melihat Ini kayaknya Makin aneh Makin kacau Ya Karena garamnya Sudah dikurangi Porsinya Tidak asin Hambar Nanti Nanti Samjipo Masak Jangan asin Apa rasanya Hambar Nah itulah rasanya Yang denger Tapi orang di luar Gak ngerti Mereka lihat Ini bagus Banyak hari ini Saya lihat Di gereja Ada tempat khusus Untuk sholat Wih Hebat Makin hebat Jangan-jangan Di tanggal saya Sebelah Berharap Pak Minto Ada tempat sholat Waduh Iman yang benar Adalah Iman yang mampu Mendidik Orang-orang Di dalamnya Mendidik Turut Mengerjakan Pengetahuan Kita buka Satu ayat lagi Satu Timotius Gak lama lagi Bapak ibu sekalian Kan saya jarang-jarang Juga kesini Satu Timotius Pasal empat Ayat enam Apalagi ini Akhir tahun Satu Timotius Pasal empat Ayat enam Kita baca Sama-sama kembali Sudah ketemu Satu Dua Tiga Dengan selalu Mengingat hal-hal Itu Kepada saudara-saudara Kita Engkau akan menjadi Seorang pelayan Kristus Yang baik Terdidik Dalam soal-soal Pokok iman Kita Dan dalam Ajaran sehat Yang telah Kau ikuti Selama ini Memang Surat ini Secara khusus Ditulis Paulus Untuk Timotius Anak didiknya Tetapi Hari ini Saya mau tanya Apakah Bapak Ibu Semua Melayani Tuhan Hari ini Apakah kita Semua melayani Tuhan Hari ini Kau gak yakin Terus ngapain Datang kesini Kalau gak melayani Tuhan Pulang kita Kita melayani Tuhan hari ini Melayani Tuhan Tidak harus dimimbar Tidak harus Jadi Pak Andrew Tidak harus Main musik Minimal Berdoa Untuk saya Tadi Ada yang berdoa Untuk saya Hari ini Supaya Bapak Mito Jangan Pelintat Pelintut Ngomongnya Jangan Nyesatin Itu salah Bentuk Bentuk Kecil Dari pelayanan Semua orang Yang sudah Percaya Percaya Kristus Itu sebenarnya Secara umum Kita ada pelayan Melayani Tuhan Dengan sengaja Memberikan hidup kita Kepada Tuhan Untuk melayani dia Cuma kan pelayanan ini Banyak bentuknya Banyak bentuknya Tidak harus Ber Berhodbah Tidak harus Menjadi Apa namanya Paduan suara Kalau memang suara kita Tidak bagus Tidak harus Dipaksakan Sama saya Saya tidak Paksakan Tetapi yang bisa Yang lain Berdoa Untuk gembala saya Berdoa Untuk saudara-saudara saya Berdoa Untuk orang Yang sudah di PA Belum bertobat Berdoa Untuk mereka Yang ikut Blok kelas Ini kan bagian Dari pelayanan Support ini Support itu Dan sebagainya Itu juga Bentuk pelayanan Artinya Kita semua hari ini Ayat ini juga cocok Bahwa Engkau akan menjadi Seorang pelayan Kristus Nah Gembala Penginjil Dan mereka yang Ditabiskan Ini adalah yang Memberikan seluruh Hidupnya Waktunya Melayani Tuhan Tapi bukan berarti Jemaat umum Tidak bisa Melayani Tuhan Bisa Bisa sekali Babius kalian yang Saya kasih Tuhan Terdidik Katanya Dalam soal Soal Pokok Iman Kita Kemarin Barusan ikut Blok kelas Ini pasti Segar-segar Semua Ini Ini pasti Ayat-ayatnya Masih Berseliuran Di Otak-otak kita Matthew 11 Air 13 Wahyu 22 Air 11 Apa lagi Ini pasti Hebat-hebat Semua ini Karena iman Iman yang Benar itu Haruslah iman Yang mampu Mendidik kita Saya Pak Gembala Sudah bisa Sudah paham Doktrin Alkitab Kalau Pak Gembala Tidak sempat Saya yang ambil Alih untuk PA Hebat Itu yang ditunggu-tunggu Pasti pun Pak Andrew Tidak usah sibuk-sibuk Saya langsung Nanti saya yang kasih Kan hebat Kalau begitu Kan hebat Tidak harus Gembalanya yang turun Karena apa tadi Sudah terdidik Dalam pokok-pokok iman Minimal Tiga doktrin utama Sudah paham semua Tiga doktrin utama Yakin Sudah paham semua Kami aja Empat tahun Kuliah dapat 90 Susah Dulu Pak Sento bilang apa Kalau mau pulang kampung Harus 95 ke atas Matilah ini Tidak pulang-pulang Ini nanti Tapi puji Tuhan Salah satu yang pulang Karena targetnya apa Targetnya itu adalah Harus dapat 95 ke atas Baru boleh pulang Kesintang Kalau enggak Enggak bisa pulang nanti Pak Sento bilang apa Nanti kamu salah Nyesatin orang Sudah nama Pak Sento sana Sudah jelek sekali Dijelek-jelekin Bukan-bukan jelek ya Tapi dijelek-jelekin disana Tambah kita lagi Datang Enggak benar Wah ini bisa Tambah kacau nanti Siapa orang sintang Yang tidak kenal Nama Pak Sento Liau Enggak ada Semua kenal Yang terutama Yang seumuran Yang bawah-bawah Yang tidak kenal Yang umur saya ke atas Bisa kenal Kalau tanya Yang lahir-lahir Tidak kenal Yang ketiga Terakhir Iman yang benar Iman yang bisa memberikan Jaminan dan kepastian Nanti kalau pulang Naik mobil Tabrakan Saya bukan doain ya Kalau misal tabrakan Pastikan Saya ke surga Pastikan bahwa Saya akan ketemu Tuhan Bukan ketemu Michael Jackson Yang kedua Iman yang benar Itu adalah Iman yang mampu Mendidik orang Jadi pinter Terdidik Dalam pokok-pokok iman Dan yang terakhir Iman yang benar Itu adalah Iman yang mampu Mengubah Mind setting Cara berpikir Motivator-motivator Dunia ini Merangsang kita Untuk sukses dunia Kalau bisa Seusia dini mungkin Muda Kaya Raya Ganteng Punya harta banyak Nah ini yang Ditekankan terus Sama orang dunia Pak boleh gak Orang Kristen kaya Boleh lah Kalau Kalau sudah Gak cukup Dompetnya Kirim ke depok Juga gak apa-apa Boleh Tetapi Terkadang Kalau orang Yang tidak punya Iman yang benar Cara berpikirnya Salah Cara berpikirnya Salah Kita sering dengar Waktu adalah Uang Betul Ini mind setting Yang salah Ini cara berpikir Yang salah Berarti yang dipikirkannya Uang Tuhan tidak pernah Tidak pernah Ini mohon maaf Kalau ada yang pernah Berpikir begitu ya Saya hanya kasih Tahu saja Kalau suka Diterima Kalau enggak Ya jangan Diterima Ya Tetapi Orang Percaya Orang yang Sudah diselamatkan Berpikirnya Beda Waktu Adalah Tuhan Paulus bilang Namun Aku hidup Tetapi Bukan lagi Aku yang hidup Malainkan Kristus Yang hidup Di dalam aku Saya enggak Sangat yakin Tuhan Tidak Tidak Pernah berpikir Mengenai materialistis Ya Tuhan Tidak pernah Tetapi Bukan berarti Saya ngajarin Bapak ibu Tidak boleh punya duit Bukan Jangan salah paham Silahkan Tetapi ingat Porsinya Tuhan Nomor satu Yang Yang tadi-tadi itu Uang dan sebagainya Yang nomor Empat Lima Dan seterusnya Terus nomor dua Tiga apa Melayani Tuhan Ya Aktif Dalam pertemuan Jemaat Apalagi Sering ikut Dalam penginjilan PA Dan sebagainya Atau merekomendasikan Orang Untuk dengar Kedengar Kebenaran Media sosial Hari ini Hati-hati Saya sering Lihat Ibu-ibu Bukan disini Ibu-ibu Di luar sana Dapat Tamu bulanan Dikasih tau Disitu Di facebook Hari ini Sedang Katanya Lagi males Hari ini Libur sama suami Dikasih tau Di facebook Dan hal-hal Yang lain Saya jarang Pake facebook Ada sih Cuma jarang Kalau bisa Kan hidupnya Tadi sudah diselamatkan Amin Berarti ada Yesus Di dalamnya Masih bijaksana Menggunakan Media sosial Kalau belum Cakep Gak ngerti Mendingan Jangan dulu Ya Jangan Banyak Bekerja Di dunia Maya Yang gak terlihat Yang pasti Pasti Di dunia yang terlihat Betul gak Di dunia yang terlihat Masih kurang Apalagi Masa terlibatnya Di dunia yang tak terlihat Tetapi Kalau memang Ngerti Menggunakannya Dia akan menggunakannya Dengan Dengan maksimal Semua postingannya Semua kirimannya Semua updatingnya Semuanya Yang mengajarkan Tentang Kebenaran Itu jauh lebih Bermakna Iman yang benar Mampu mengubah Cara berpikir Tidak lagi Terfokus Kepada dunia Tapi lebih Fokus ke Tuhan Ingat Bapak Ibu Sekalian Yohanes Saja bilang 2000 tahun Yang lalu Bahwa Tuhan Sudah dekat Kedatangan Tuhan Rasul-rasul Sudah bilang Kedatangan Tuhan sudah dekat Sekarang sudah lewat Berapa ribu tahun 2000an tahun Hampir 3000an tahun Mungkin Sudah sangat dekat Sekali Nah apakah kita Mempersiapkan itu Nanti kita mau Nanti dicerita Ketika menghadap Bema Kristus Mau cerita apa Nah momen inilah Kita pakai Untuk Membuat Cerita yang indah Nanti di depan Yesus Kristus Untuk mempertanggungjawabkan Semuanya Mau mencatat Apanya Karena nanti Disana Tidak bisa Ngeles Tidak bisa Berkelit Semua akan Ketahuan Jelas Setelah diselamatkan Lebih banyak Diam Kurang suka Menginjil Karena menginjil Sekarang Lebih mudah Tidak harus Datang Karena apa Ada grup whatsapp Disana sini Ada facebook Disana sini Tidak harus Pergi ke Papua Untuk nginjili Orang Papua Babi Sekalian Yang saya kasih Tuhan Kita buka Satu firman Tuhan Filipi Pasal 3 Gak lama lagi kok Filipi Pasal 3 Ayat 7 Kita baca Sama-sama Ayat 7 Dan 8 Filipi 3 Ayat 7 Dan 8 1 2 3 Tetapi Apa yang Dahulu Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Ku anggap Rugi Karena Kristus Malahan Segala sesuatu Ku anggap Rugi Karena Pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih Mulia Daripada Semuanya Oleh Karena Dialah Aku telah Melepaskan Semuanya Itu Dan Menganggapnya Sampah Supaya Aku Memperoleh Kristus Oh Paulus Adalah Salah satu Contoh Orang Yang Ketika Mendapatkan Iman Yang Benar Ketika Mendapatkan Kebenaran Dia punya Pola Pikir Mindsetting Sudah Berubah Lagi Bahkan Apa Yang Dulu Dianggap Untung Sekarang Dianggap Sampah Di ayat Yang Kesepuluh Yang Luar Biasanya Yang Kuhandaki Ialah Mengenal Dia Dan Kuasa Kebangkitannya Dan Persekutuan Dalam Penderitaannya Dimana Aku Menjadi Serupa Dengan Dia Dalam Kematiannya Mau Serupa Dengan Yesus Dalam Kematiannya Berarti Disiksa Bapak Sekalian Yang Saya Kesam Tuhan Yang Terakhir Kirman Tuhan Satu Korintus Pasal 2 Ayat 15 Ini Ayat Yang Sangat Terkenal Kita Baca Sama Satu Dua Tiga Tetapi Manusia Rohani Menilai Segala Sesuatu Tetapi Ia Sendiri Tidak Dinilai Oleh Orang Lain Ini Semua Manusia Rohani Semua Amin Mampu Menilai Segala Sesuatu Walaupun Terkadang Dia Tidak Bisa Dinilai Ah Orang GBI Itu Paling Sok Paling Bener Sendiri Padahal Kita Tak Pernah Bila Paling Bener Sendiri Kita Hanya Yakin Saja Yang Kita Percayai Yang Kita Ajarkan Ini Benar Itu Dua Hal Yang Berbeda Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Saya Sudah Dua Tahun Persis Tidak Ada Satu Orang Keluarga Atau Siapapun Teman Yang Ngucapin Selamat Natal Karena Trauma Dia Ngucapin Selamat Natal Ke saya Selamat Natal Bro Balasnya Panjang Tidak Panjang Jadi Keliatannya Trauma Dua tahun Ini persis Saya Nggak ada Yang Ngucapin Selamat Natal Puji Tuhan Nggak Pusing Saya Harus Balas Balasnya Karena Saya Nggak Percaya Selahir 25 Desember Bagus Kalian Yang Saya Kasam Tuhan Jadi Iman Yang Benar Tadi Ada Tiga Ini Supaya Nanti Ingat Besok 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 Nggak Lupa Iman Yang Benar Iman 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 Mampu Iman Benar Iman Mampu Mendidik Orang Jadi Tambah Pinter Iman Yang Benar Iman Yang Mampu Membuat Kita Mengubah Pola Pikir Mindsetting Kita Mari Kita Berdoa Bapak Di surga Terima kasih Tuhan Untuk Waktu Yang Singkat Kami Bisa Pakai Dan Kami Bisa Renungkan Firman Mu Dan Terima Kasih Untuk Kesempatan Demi Kesempatan Yang Tuhan Izinkan Terjadi Dalam Hidup Kami Sebentar Kami Akan Berpisah Dan Banyak Hal Yang Kami Kerjakan Di Luar Tapi Biarlah Tuhan Ingatkan Kami 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 Berhati Hati Bertindak Apalagi Kami 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 Kami